Hai Wanderers, selamat datang kembali lagi bersama saya Verdi. Hari ini kita akan menunjukkan dan menikmati Statue of Dark Phoenix, a Deluxe BDS Art Scale, 1 10th Scale, dari Aran Studios. Mari kita mulai! Pertama, kita keluarkan base-nya dari box-nya. Base-nya dibuat berupa tanah berapi dengan pijaran lahar di permukaannya. Sculp apinya sangat detail, terbuat dari resin clear dengan gradasi warna kuning oranye yang membuat efek apinya sangat alami. Sculp ledakan laharnya cukup bagus, dengan paint job yang sangat bagus dan sangat rapih. Di bagian depannya ada dua lubang bermagnet untuk menempatkan part base-nya yang lain. Di atas scalp apinya ada lubang untuk menempatkan pasak di badan Phoenix-nya. Di bagian bawahnya ada art paper hitam dengan logonya X-Men, dengan tulisan Dark Phoenix, ada logonya Iron Studios dan keterangan BDS Art Scale, 1 banding 10th Deluxe, ada logonya Marvel dan copyright Marvel, beserta keterangan bahwa Statue ini was made in China. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Sekarang kita ambil bodi scalp Phoenix-nya. Scalp-nya cukup detail, dengan efek tekstur bulu-bulu Phoenix-nya dalam bentuk nyala api. Terbuat dari resin translucent dengan tone warna api, sehingga menyatu dengan base-nya. Ada dua lubang bermagnet di sisi kanan dan kiri badannya, untuk menempatkan kedua sayapnya. Satu pasak bermagnet di pangkal lehernya, dan pasak dengan tiang besi kecil di bagian bawah badannya. Sekarang kita pasangkan pasak dengan tiang besi ini pada lubang di base-nya. Setelah stabil, kita lepaskan. Selanjutnya, kita keluarkan sayap kanannya, dan kemudian sayap kirinya. Sebelum kita pasang sayapnya, kita keluarkan dulu part base-nya yang berupa pijaran api. Scalp pijaran apinya sangat dinamis, dengan efek translucent warna api yang terlihat sungguhan. Di bagian bawahnya ada pasak bermagnet. Sekarang kita pasangkan pada base-nya, dan ini magnetized fit. Kita keluarkan pijaran api part base-nya yang kedua. Sama seperti part base-nya yang pertama, scalp-nya sangat bagus dengan efek api yang sangat real. Di bagian bawahnya ada pasak bermagnet. Kita pasangkan, dan ini magnetized fit. Tapi, agak kurang kuat magnetnya. Jadi hati-hati bisa jatuh. Setelah terpasang sempurna, kita lepaskan. Sekarang kita ambil sayap kirinya. Scalp-nya sangat bagus, dengan efek bulu-bulu api yang sangat detail. Bentuknya seperti sayap terbuka, bakal gagah nanti pose phoenix-nya. Gue sangat kagum banget sama efek warna api di material resin translucent ini. Efek apinya terlihat sangat alami. Di dekat pasak besar bermagnet, ada lubang bermagnet untuk menempatkan bagian sayapnya yang lain. Sekarang kita keluarkan part sayapnya dari box-nya. Scalp-nya sangat dinamis, terbuat dari resin translucent. Ada pasak bermagnet di pangkal bawahnya. Kita pasangkan, dan ini magnetized fit. Sekarang kita pasangkan sayap kirinya pada lubang di sisi kiri badannya phoenix. Magnetized fit, terpasang. Sekarang kita ambil sayap kanannya. Sama seperti sayap kirinya, scalp-nya sangat bagus, dan efek bulu-bulu apinya sangat detail. Di dekat pasak besar bermagnet, ada lubang bermagnet untuk menempatkan bagian sayapnya yang lain. Sekarang kita keluarkan part sayapnya dari box-nya. Scalp-nya sangat dinamis, terbuat dari resin translucent. Ada pasak bermagnet di pangkal bawahnya. Kita pasangkan, dan ini magnetized fit. Sekarang kita pasangkan sayap kanannya pada lubang di sisi kanan badannya phoenix. Dan ini magnetized fit. Terpasang. Sekarang kita keluarkan part tambahan untuk bagian ekornya. Scalp-nya sangat bagus dengan efek resin translucent. Ada pasak bermagnet di pangkal bawahnya. Kita pasangkan pada lubang bermagnet di sisi kanan bawah badannya phoenix. Dan ini magnetized fit. Sekarang kita keluarkan tambahan kedua untuk bagian ekornya. Sama seperti yang pertama tadi, ada pasak bermagnet di pangkal bawahnya. Kita pasangkan pada lubang bermagnet di sisi kiri bawah badannya phoenix. Magnetized fit. Sekarang kita ambil kepala phoenix-nya. Wow, head scalp phoenix-nya sangat bagus. Part bulu di bagian belakang lehernya agak fragile, jadi hati-hati karena bisa patah. Scalp paruhnya yang terbuka dengan detail lidahnya memperkuat ekspresi marah dari phoenix-nya. Di bagian bawah kepalanya ada lubang bermagnet, Sekarang kita pasangkan pada pasak bermagnet di pangkal lehernya. Dan ini magnetized fit. Berikutnya kita ambil bodi scalp-nya dark phoenix dari box-nya. Scalp-nya sangat bagus dan detail. Anatomi badannya sangat proporsional dengan pose yang dinamis, seperti sedang mengambang di udara. Paint job-nya sangat rapi, tidak ada overlapping paint antar tiap parts. Di dadanya ada logo dark phoenix dengan warna gold yang bagus. Gue suka banget sama nuansa warna gold yang dipakai di sini. Efek polish-nya memberi efek finishing touch yang ringan tapi terlihat elegan. Ada base warna hitam di dada atasnya dan pundaknya. Ada lubang bermagnet di pangkal lehernya. Scalp tangannya lentik tapi sangat powerful. Efek gold di sarung tangannya sangat bagus. Ada efek kerutan pada suit di bagian punggungnya dan pada kain ikat pinggangnya. Pada ikat pinggangnya ada dua lubang untuk memasukkan pasak di kedua parts tambahan kain ikat pinggangnya. Paint job-based suit-nya sangat simple dengan efek shadowing yang pas sesuai komiknya. Ada sedikit overlapping paint warna gold dari boots-nya pada base suit merahnya. Boots-nya simple berwarna gold dengan efek polish dan lekukan otot kaki yang bagus dan detail. Ada sedikit tekstur pada sole boots-nya dan ada pasak dengan piang besi di bawah kaki kanannya dark phoenix. Sekarang kita pasangkan pada lubang yang sangat kecil di resin translucent pijaran api di base-nya. Sekarang kita masukkan perlahan. Setelah terpasang sempurna, kita lepaskan. Berikutnya kita ambil kedua parts kain ikat pinggangnya. Scalp-nya sangat dinamis, dibuat seperti lambayan kain yang tertiup angin. Warna finishing gold-nya sangat bagus dan ada kawat kecil sebagai pasaknya. Kita masukkan pada lubang diikat pinggangnya. Sekarang kita pasang yang kedua. Terakhir kita ambil head sculpt-nya. Wow, head sculpt-nya sangat bagus dan detail. Ekspresi wajahnya sangat bagus. Dark phoenix-nya menyeringai sinis dan intimidating. Paint job-nya sangat rapi. Tidak ada overlapping paints antar tiap warna. Hair sculpt-nya sangat bagus dengan efek gradasi warna yang bagus. Membuat efek shadowing-nya sangat hidup. Di bawah pangkal lehernya ada pasak bermagnet. Dan sekarang kita pasangkan pada lubang di pangkal lehernya dark phoenix. Dan ini magnetized fit. Terpasang? Here we have dark phoenix, a deluxe BDSR scale, 1 tenth scale by Iron Studios. Terima kasih telah menerima 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 kasih telah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton